Intro Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Kembali kita berjumpa pada hari Kamis ini di dalam tanggal 25 Mei 2023. Marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih kau berikan dalam diri kami untuk menikmati nafas kehidupan yang daripadamu. Kami mau mengisinya seturut dengan kehendakmu saja. Maka tuntunlah kami melalui firman yang akan kami dengar pada saat ini supaya hari ini boleh kami jalani secara berkualitas dan iman kami boleh bertumbuh semakin berkenan di hadapanmu. Berfirmanlah engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Yesus Kristus, Perusapan firman Tuhan kepada kita pada hari ini tertulis dalam Masmur Pasal 95 ayatnya yang ke-7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Yesus Kristus, kebanyakan dalam diri manusia, dia ingin dalam hidupnya ini Allah lah yang menuruti segala perintahnya. Allah yang menuruti segala keinginannya. Allah lah yang menuruti segala doa-doa yang dipanjatkannya. Bila Allah tidak memberikan apa yang diminta seturut dengan permintaan manusia itu, maka acap sekali manusia itu menjadi lemah imannya, kecewa, dan bahkan meninggalkan Allah. Padahal firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, yang menjadi Allah itu bukan kita. Yang menjadi Allah itu adalah dia yang kita sembah, yang menciptakan diri kita dan menciptakan dunia ini. Maka selaku umat ciptaan Tuhan, kita lah yang seharusnya taat kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang harus patuh dengan memenuhi segala permintaan-permintaan kita. Sebab Allah yang menciptakan kita sudah tahu apa yang terbaik dalam kebutuhan kita. Permintaan manusia bisa saja sangat banyak, unlimited. Tetapi Allah yang menciptakan kita tahu apa yang sangat kita butuhkan. Yaitu sesuatu yang bisa membangun iman kepercayaan kita, sesuatu yang bisa membuat kita ini menjadi orang yang lebih kuat lagi ke hari-hari yang akan datang. Dengan catatan, kita mau shema, mau mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukan hanya dengan mendengarkan kotbah. Mendengar suara Tuhan bukan hanya mendengarkan nasihat. Mendengarkan suara Tuhan juga mendengarkan hati nurani kita. Bila kita peka terhadap hati nurani kita, maka sesungguhnya Tuhan berbicara secara intens dalam kehidupan kita, waktu demi waktu. Manakala kita mengalami suatu tekanan yang berat, sebetulnya Tuhan berkata, sabarlah sebentar, bertekunlah di dalam doa. Tapi karena kedagingan kita tidak tahan, maka kita langsung meninggalkan Tuhan, kecewa dan mungkin juga kita akan menyembah alah-alah yang lain. Pada saat ini dikatakan bahwa manakala pemasmur di sini menganggap dirinya sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Dia yakin pasti Tuhan menuntun dia ke padang rumput yang memberikan kenyamanan, ketentraman, dan keamanan dalam dirinya. Adakah kita sekarang tidak merasa aman dalam hal finansial? Adakah kita tidak merasa aman saat ini dalam hal kesehatan? Adakah kita sekarang merasa tidak aman dalam hal kehormatan? Atau masih banyak hal yang lainnya? Bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk memandang persoalan itu secara berbeda. Tidak lagi secara kedagingan, tapi Tuhan akan memampukan kita melihat persoalan itu dari segi spiritual. Agar kita tidak lebih menghargai dunia ini, tidak lebih mengutamakan dunia ini, tapi tetap kita harus memikirkan kehidupan kita yang kekal di sorga telah. Maka saudara-saudariku, dunia ini mungkin bisa akan hilang dari kita, tapi bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemilik kehidupan kekal selama-lamanya. Tuhan sudah naik ke sorga, Dia sudah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Marilah kita juga umat ciptaannya berbenah diri, supaya kita juga menjadi anggota kerajaan Allah, bersama-sama dengan orang yang dimenangkannya. Tuhan Yesus memenangkan kita dalam segala perkara perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Banyak sekali perkara kami di atas muka bumi ini ya Tuhan, tapi Engkau telah naik ke sorga menunjukkan kemuliaan-Mu, bahwa Engkau tidak hanya berkuasa di atas muka bumi ini, tapi Engkau juga berkuasa atas seluruh hal-hal yang tidak dimengerti logika kami. Manakala jemaatmu sekalian mengalami hal-hal yang mengecewakan di atas muka bumi ini, ingatkan mampukan dan topang mereka, supaya mereka yakin bahwa bersama dengan Engkau, kami akan Engkau tuntun ke dalam kehidupan yang penuh sukacita. Meskipun mata kami memandang itu sebagai suatu penderitaan, tapi bersama dengan Engkau kami bisa melihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga meskipun ada pergumulan di atas muka bumi ini, kami tetap merasakan nikmat untuk menjalani hari-hari kami, sebab dalam bentuk yang berbeda, Kau telah sediakan sukacita yang lain, yang lebih luar biasa bagi orang-orang yang setia kepadamu. Mampukan jemaatmu sekalian untuk bisa melihat anugerah besar yang sudah Kau siapkan bagi kami pribadi-lepas pribadi. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini, bersama dengan Engkau, kami yakin kami akan memperoleh sukacita, karena ada Engkau yang menopang kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.